Pemanasan global menjadi pembahasan yang selalu aktual. Alasannya, dampak pemanasan global meningkat drastis belakangan ini dan telah mempengaruhi ekosistem di bumi. Pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu secara keseluruhan di planet bumi. Fenomena ini salah satunya disebabkan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih. Semakin bertambahnya populasi manusia, maka semakin meningkat juga penggunaan bahan bakar fosil. Jika kita tidak berusaha untuk menguranginya, maka pemanasan global akan terus terjadi dan memberikan dampak buruk bagi bumi. Lantas, apa saja dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan manusia? Inilah 12 dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan manusia. Yang pertama, kepunahan spesies hewan. Banyak spesies hewan yang terancam punah karena pemanasan global. Cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh pemanasan global dapat menghancurkan habitat hewan serta ekosistemnya. Kedua, kelaparan dan kemiskinan. Perubahan cuaca dapat memicu kelaparan karena sumber makanan yang semakin berkurang. Selain itu, dampaknya pada masyarakat adalah meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya kesejahteraan. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Hal ini disebabkan adanya peningkatan suhu bumi. Dalam 30 tahun terakhir, jumlah es di kutub yang mencair akibat pemanasan global mencapai 28 triliun ton. Keempat, peningkatan pulau air laut. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengakibatkan banyak wilayah yang tergenang banjir dan pulau kecil akan menghilang karena tenggelam. Yang kelima, krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penguapan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Yang keenam, kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang ketujuh, kabut asap. Kebakaran hutan yang dipicu oleh pemanasan global juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Yang kedelapan, terjadinya wabah penyakit. Pemanasan global juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama imunitas makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit yang dikhawatirkan akan menjadi wabah. Yang kesembilan, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global juga berdampak pada kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat dan sumber makanan berbagai biota laut. Yang sepuluh, krisis pangan. Yang kesebelas, meningkatnya kasus alergi. Yang kedua belas, peristiwa alam ekstrim. Pemanasan global pun berdampak pada meningkatnya peristiwa alam ekstrim seperti banjir, badai besar, dan tsunami. Itulah 12 dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan manusia. Terima kasih telah menonton!